Kidung senja di mata ram jilid tiga. Memang tendangan itu hebat dan sekiranya mengenai dada orang, bukan mustahil. Beberapa batang tulang iga akan patah-patah. Namun, dengan menggerakkan kaki kanan ke belakang satu langkah, tendangan itu menyambar lewat. Hanya beberapa sentimeter di depan dada Joko Lawu dan sebelum kaki itu turun kembali, Joko Lawu sudah melangkah maju lagi dan sekali tangannya bergerak, dia telah mendorong tumit kaki yang menendang itu ke atas. Penaga tendangan ganjur sudah kuat sekali, kakinya meluncur ke atas ketika tendangannya luput, kini tumitnya didorong dari bawah, tentu saja kakinya melayang makin kuat, membawa tubuhnya terjengkang dengan kerasnya dan kalau tadi dia terbanting menelungkup di atas panggung, kini dia terbanting menelentang dan kepalanya bagian belakang beradu dengan papan. Berak! Dua batang papan panggung itu patah, dan ganjur menyeringai kesakitan, matanya mendadak menjadi juling karena dia merasa bumi berpusing. Dia segera bangkit duduk, akan tetapi sejenak tidak mampu bangkit berdiri, hanya duduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan, seolah takut kalau kepala itu akan terbang meninggalkan badannya. Kini, pecahlah sorak-sorai menyambut robohnya ganjur untuk kedua kalinya dan semua orang tidak ragu-ragu lagi. Jatuhnya ganjur yang pertama tadi bukanlah suatu kebetulan belaka. Pemuda tampan yang bernama Jokolawi itu memang hebat. Tentu saja para penonton itu tidak tahu, juga orang-orang kasar seperti ganjur dan kawan-kawannya tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan seorang muda yang telah menerima gemblengan aji kesaktian, yang telah menguasai ilmu dan tenaga halus, bukan seperti ganjur yang hanya mengandalkan ilmu dari tenaga kasar saja. Setelah peningnya menghilang, ganjur bangkit berdiri. Kini dia tidak dapat banyak bicara lagi. Rasa malu membuat dia macu gelap, dibakar dihina dan dipermalukan di depan banyak orang dan melihat wajah orang-orang itu masih menyeringai tertawa, menertawakan dia, ingin rasanya dia mengamuk dan membunuh sebanyak mungkin orang. Dia lalu lolos senjatanya yang dianggap jimat ampuh, yaitu sehelai tali lawe yang tadinya dipakai sebagai kolor AAU pengikat pinggang. Sebetulnya, celananya sudah ada pengikatnya sendiri dan tali kolor sebesar lengan itu hanya diikatkan di pinggang saja, sebagai hiasan dan juga sebagai penambah hati karena dia menganggap kolor itu ajimat yang membuatnya di daya. Kini, dengan kolor di tangan, sebagai senjata, berarti bahwa dia hendak berkelahi mati-matian. Melihat ini, Kilurah Muncang segera bangkit berdiri dan berseru dengan suara nyaring berwibawa, tahan. Kisanak, Andika sudah kalah, sudah dua kali roboh, sepatutnya Andika mengakui kekalahan Andika dalam pertandingan adu kepandayan ini. Penggunaan senjata ajimat itu sudah melanggar ketentuan pertandingan, karena pertandingan ini bukan suatu permusuhan kalau saja tidak ingat bahwa dia berada di daerah orang lain, tentu ganjur akan mengamuk dan bahkan mungkin menyerang keluarga kepala dusun Muncang itu. Kini dia menghadapi kepala dusun dan suaranya menggelegar. Bapak kepala dusun Muncang. Terus terang, aku mengakui kekalahan dalam pertandingan tangan kosong tadi karena aku kurang berhati-hati. Akan tetapi sekarang aku menantang Joko Lawu untuk bertanding menggunakan senjata. Kalau Joko Lawu merasa takut, biar dia menyembah satu kali kepadaku dan aku pun tidak akan memaksanya. Kalau dia berani, maka pertandingan ini tidak menyalahi ketentuan. Pertandingan tantangan antara dua orang jantan menunjukkan sikap ksatria. Sebelum kepala dusun itu melarang, Joko Lawu yang ingin menghajar orang muda raksasa hitam itu segera berkata halus, Paman kepala dusun Muncang, saya menerima tantangan ganjur yang congkak ini. Kalau orang macam ini tidak dihajar, tentu dia tidak kapok dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri. Nah, ganjur, dengarlah baik-baik. Bukan saja tantanganmu bertanding dengan senjata ku terima, juga kawan-kawanmu yang berada di bawah itu boleh naik semua untuk mengeroyok aku. Biarpun tantangan itu terdengar sombong, namun kini semua orang percaya penuh akan kesanggupan Joko Lawu dan tidak ada yang memprotes. Kini ganjur sudah kehilangan tarinya. Dia pun tahu bahwa lawannya tangguh, maka tanpa malu-malu lagi dia memberi isarat kepada kawan-kawannya yang berada di bawah panggung. Di antara mereka terdapat dua orang warok muda yang merasa diri jagoan, dan mereka berdua itulah yang naik ke panggung sambil melolos kolor mereka. Ganjur dan dua orang kawannya mengepung Joko Lawu dan mereka bergerak mengintari pemuda itu sambil memutar-mutar kolor dengan wajah bengis dan sikap mengancam. Joko Lawu berdiri tegak dengan sikap tenang. Dia tidak mengeluarkan senjata, dan tubuhnya tidak bergerak, hanya sepasang matanya yang bening tajam itu saja bergerak-gerak mengamati tiga orang lawannya. Kalau Ganjur bertubuh tinggi besar berkulit hitam, seorang di antara kawannya itu gendut pendek dengan muka kasar seperti kulit salak karena penyakit gatal, dan orang kedua bertubuh tinggi kurus dengan bekas luka melintang di pipi kanannya, membuat si codet ini nampak menyeramkan. Ganjur masih teringat bahwa dia bukan berada di kandang sendiri, maka bentaknya, bocah sombong, keluarkan senjatamu. Sebetulnya dengan tangan kosong pun Joko Lawu tidak gentar menghadapi pengeroyokan mereka dan yakin akan dapat mengalahkan para pengeroyok itu. Akan tetapi melihat kolor yang kotor dan kumal itu, ia merasa jijik dan dia pun melolos sabuk sutera merah yang panjangnya 1,5 meter. Tentu saja semua orang memandang heran dan khawatir. Bagaimana sehelai sabuk sutera seperti itu dapat dipergunakan sebagai senjata? Senjata tiga orang warok muda itu adalah kolor, apalagi tubuh manusia, kepala seekor kerbau pun akan remuk kalau sekali kena dihantam sabetan kolor seperti itu. Akan tetapi sehelai sabuk sutera. Si codet membesarkan hati sendiri dengan suara mengejek, Hei Joko Lawu, kami ingin membunuhmu, bukan mengajakmu berjoget tayuban. Kenapa engkau mengeluarkan selendang merah dua orang kawannya tertawa menyambut ejekan ini, akan tetapi tak seorang pun di antara penonton yang ikut tertawa. Tiba-tiba terdengar suara Banu Aji lantang. Joko Lawu, aku akan berterima kasih sekali kalau Andika suka menambah codet pada pipi kirinya agar tidak berat sebelah mendengar ini, Joko Lawu memandang kepada Aji dengan tersenyum. Seniman muda itu seorang pemberani, biarpun hanya seorang seniman yang lemah. Dia mengangguk lalu berkata kepada si codet yang masih menyeringai untuk mengejeknya. Heh, codet! Kau sudah dengar sendiri tadi? Hayo cepat kau lukai sendiri pipi kirimu! Mendengar ini, tentu saja si codet terbelalak memandang Joko Lawu. Apa kau gila? Tiba-tiba nampak sinar merah berkelebat menyambar ke arah muka si codet dan terdengar bunyi ledakan kecil. Tar! Aduh si codet terhuyung ke belakang, Tangan kiri merabah pipi kiri dan dia semakin tebelalak melihat tangan itu terkena darah. Dia tadi hanya melihat sinar merah menyambar pipinya, Lalu terdengar ledakan dan pipi kirinya terasa nyeri dan pedih. Kiranya ujung selendang sutra itu telah melecut dan melukai pipinya. Di pipi kiri itu terdapat luka memanjang dan melintang, Mirip dengan codet di pipi kanan. Meledak kini tepuk tangan para penonton. Kagum bukan main mereka melihat betapa selendang sutra merah itu ternyata amatlah hampuhnya. Ketika Joko Lawu mengerling ke arah Aji, Dia melihat pemuda itu membungkuk kepadanya seolah mengaturkan terima kasih. Akan tetapi pada saat itu, Para penonton terbelalak dan menjadi cemas kembali Karena tiga orang pengepung itu sudah menggerakkan kolor masing-masing Dan mereka menyerang dari tiga jurusan seperti kerbau-kerbau gila. Tiga buah kolor itu menyambar-nyambar dasyat, Mengeluarkan suara berdesir dan bersutan. Para penabuh gamelan mempercepat pemukulan gamelan sehingga terdengar gegap gempita. Mereka menabuh gemelan dengan hati penuh ketegangan melihat betapa ganasnya tiga orang warok itu mengeroyok Joko Lawu. Namun, semua ketegangan dan kecemasan itu sirna ketika mereka melihat betapa mudahnya Joko Lawu menghindarkan diri dari sambaran tiga buah kolor itu. Dengan cekatan sekali, seperti orang menari-nari, tubuhnya berkelebatan dan menyusup di antara gulungan sinar putih keruh yang dibuat oleh tiga buah kolor itu. Melihat ini, pemukul gendang menjadi gembira dan pukulannya penuh semangat. Sedapat mungkin bunyi gendangnya disesuaikan dengan gerakan tiga orang itu, seperti kalau dia mengiringi pertarungan di panggung antara seorang ksatria yang dikeroyok oleh tiga orang raksasa yang kasar. Demikian penuh semangat para pemukul gamelan itu sehingga para penonton seperti lupa bahwa yang mereka tonton adalah pertandingan yang sungguh-sungguh, bahwa tiga orang warok itu berusaha mati-matian untuk membunuh Joko Lawu. Mereka merasa seperti nonton pertandingan wayang atau sandiwara saja. Tiba-tiba pengeroyok yang bertubuh gendut pendek mengeluarkan bentakan nyaring dan dia menyerang dari belakang, kolornya menyambar ganas ke arah kepala Joko Lawu. Melihat ini, tukang gendang mencoba untuk mengikuti gerak serangan itu dengan bunyi kendangnya. Ketopak pak pak pak, tung 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 plak, dung. Joko Lawu menarik tubuh atas ke belakang, membiarkan kolor itu lewat di depan mukanya dan secepat kilat selendang merah sutera di tangannya menyambar, menjadi sinar merah mencuat ke arah muka si gendut pendek. Tepat ketika bunyi gendang terakhir dung itulah ujung selendang sutera merah mematuk dan mengenai hidung yang bengol dari si pendek gendut. Kerut dan si gendut itu terjengkang, kedua tangan sibuk mengusap mukanya, akan tetapi bukit hidung sudah ambrol sebagian, remuk di patuk ujung selendang merah dan bercucuran darah. Pada saat itu, kolor di tangan si codet yang pipi kirinya masih berdarah itu menyambar pula, menghantam ke arah iga kiri Joko Lawu. Pemuda ini menggerakkan selendang dan dua ujung selendangnya bergerak, yang satu menangkis kolor, yang kedua mencuat ke atas menyambar pelipis kanan si codet. Perut dan si codet terpelanting, matanya menjadi juling dan kepalanya mendadak pening, pandang matanya menjadi kabur dan banyak bintang berjatuhan dari atas. Wira kolor si tinggi besar ganjur juga menyambar dasyat. Joko Lawu terpaksa melempar tubuh ke bawah, telentang, akan tetapi begitu kolor itu menyambar luput, kakinya mencuat ke atas. Ngek perut ganjur tercium ujung kaki Joko Lawu dan raksasa hitam ini pun terjengkang, menekan perut yang tertendang karena mendadak perut itu terasa mulas dan melilit-lilit. Agaknya usus buntunya yang kena tendangan Joko Lawu tadi. Kini Joko Lawu tidak mau memberi kesempatan lagi kepada tiga orang pengeroyuknya yang masih belum sempat bangkit. Selendang sutera merah di tangannya menyambar-nyambar, meledak-ledak dan melecut-lecut secara bertubi-tubi, seperti cambuk yang gerakannya amat cepat, menari-nari di atas tubuh tiga orang pengeroyuknya. Ujung selendang sutera merah itu mematuk-matuk, mencabi kain dan kulit, potongan kain berhamburan, darah munkrat dan tiga orang itu mengerang kesakitan, bergulingan di hujani sengatan ujung selendang sutera merah, tanpa dapat membalas, bahkan tidak sempat bangkit. Suara gamelan. Bertalu-talu, ngungkung seperti gamelan pada pertempuran terakhir dalam lakon wayang, dan kaki Joko Lawu menendang tiga orang itu satu demi satu, terlempar turun dari atas panggung, menimpa kawan-kawan mereka sendiri. Tepuk sorak menyambut kemenangan ini, diiringi cemohan kepada ganjur dan dua orang kawannya yang dipapah oleh kawan-kawan lain, melarikan diri meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, pemuda yang kini menjadi pusat kekaguman itu meloncat turun dari atas panggung pula, menghilang di antara para penonton. Terdengar orang-orang memanggil nama Joko Lawu, bahkan suara kepala dusun juga terdengar, dan orang mencari-cari, namun pemuda itu telah lenyap di telan kegelapan malam. Bahkan ketika kakek petani cepat lari pulang, dia mendapatkan pondoknya kosong, pemuda yang menjadi tamunya dan yang membuatnya bangga itu telah pergi, dan buntelan pakaiannya pun tidak ada Joko Lawu maklum bahwa setelah terjadi peritiwa di tempat pesta pernikahan itu, dia tidak mungkin dapat lebih lama tinggal di dusun muncang. Tanpa disengaja, dia telah melibatkan diri dalam keributan itu sehingga dia menjadi perhatian orang. Padahal, dia sedang bertugas penting, yaitu mencari ayahnya dan dia dalam penyamaran. Semua itu terjadi karena Aji, pikirnya. Kalau saja Aji tidak berjoget dengan madu laras, tentu dia pun tidak akan memperlihatkan diri. Akan tetapi, pendapat ini dibantahnya sendiri. Siapa yang akan dapat bertahan sabar menyaksikan kesombongan Ganjur dan kawan-kawannya? Tidak, dia turun tangan karena tidak tahan melihat Ganjur menghina madu laras. Akan tetapi akibatnya, dia tidak dapat beristirahat dan malam itu terpaksa dia harus melewatkan malam di sebuah gubuk, di tengah sawah yang sunyi, berkawan bintang-bintang di langit dan jangkrik-jangkrik di sawah. Joko Lawu duduk di atas gubuk itu, memeluk kedua lututnya dan menyandarkan dagu di atas kedua lutut, termenung. Wajah Aji terbayang. Betapa tampan pemuda itu ketika berjoget tadi. Dia menarik napas panjang. Hem, mengapa dia mengenang pemuda itu? Dia dan ayahnya sudah mengambil keputusan untuk mencari jodoh seorang yang mampu mengalahkannya, putra atau murid tokoh yang mampu menandingi ayahnya. Dan Aji? Ah, hanya seorang pemuda seniman yang pandai meniup suling, menarik dan bernyanyi, akan tetapi lemah. Dia mengusir bayangan Aji dan merebahkan diri tidur di dalam gubuk bambu yang reyot itu. Karena lelah dan mengantuk, tak lama kemudian dia pun tidur pulas. Akan tetapi, Aji muncul kembali dalam tidurnya. Dia bermimpi dan melihat Aji berjoget tayuban lagi, gagah dan indah jogetnya, akan tetapi yang menjadi pasangannya berjoget bukan madu laras. Ledeknya adalah dia sendiri. Dan betapa bahagianya ketika berjoget sebagai ledek melayani Aji itu. Pada keesokan harinya, Joko Lawu terbangun oleh kokok pertama ayam jantan dari Dusun Muncang. Kubuk sawah itu berada di luar Dusun Muncang. Dia bergegas meninggalkan gubuk sebelum ada petani yang meninggalkan Dusun pergi ke sawah. Dia mempergunakan kepandainya berlari cepat menuju ke timur, menyongsong ufuk timur yang mulai terbakar merah oleh sinar matahari pagi. Pagi yang cerah. Sinar matahari mendahului seng surya, membakar langit di timur. Fajar mulai menyingsing dan cahaya terang mulai mengusir kegelapan malam. Burung-burung sudah sibuk di pohon-pohon, menyambut pagi dengan kicau mereka yang penuh kegembiraan, siap untuk memulai pekerjaan sehari itu mencari makan. Ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, dan agaknya seluruh permukaan bumi, segala benda hidup, yang bergerak maupun yang tidak, menanti datangnya rahmat yang menghidupkan dengan penuh kebahagiaan. Sinar matahari. Sumber kehidupan. Suasana yang cerah itu mempengaruhi hati Jokolawu. Biarpun perutnya sudah mulai bersaing dengan ayam jago namun hatinya ringan dan pikirannya jernih. Tidak ada lagi bayangan Aji, agaknya sudah terpuaskan semalam dalam mimpi. Dia pun tidak ingat lagi akan peristiwa semalam. Dia cepat pergi ke daerah Ponorogo untuk mencari ayahnya. Sinar matahari mulai panas ketika Jokolawu meninggalkan kaki gunung Lawu dan tiba di daerah Magetan. Ketika dia berjalan di bukit kecil yang penuh dengan hutan, dia mendengar teriakan-teriakan orang berkelahi. Tentu saja dia tertarik sekali dan cepat dia memasuki hutan dari mana terdengar suara pertempuran itu. Dia melihat seorang laki-laki berusia hampir 50 tahun, berpakaian seperti seorang petani, sedang dikeroyok oleh dua orang warok yang setengah tua pula. Dua orang warok itu memiliki gerakan yang amat kuat dan cepat juga mereka memergunakan kolor mereka. Namun, orang yang dikeroyok itu pun tangkas, dengan sebatang keris di tangan dia melakukan perlawanan mati-matian. Jokolawu mengintai, tidak tahu apa yang harus yang dia lakukan. Dia tidak mengenal mereka yang sedang berkelahi, tidak tahu apa masalahnya yang membuat mereka itu berkelahi. Tidak enak berpihak pada salah satu pihak tanpa mengenal mereka dan tidak mengetahui pula siapa yang benar siapa yang salah. Akan tetapi dia melihat betapa laki-laki petani yang dikeroyok itu sudah menderita luka-luka, walaupun tidak mengeluarkan darah, namun pukulan-pukulan kolor mendatangkan luka di sebelah dalam badan. Luka-luka seperti itu lebih parah dibandingkan luka pada kulit yang berdarah. Gerakannya sudah mulai mengendur dan beberapa hantaman kolor membuat dia roboh terpelanting. Keparat busuk, met-met-mataram yang jahat teriak seorang di antara dua warok yang mengeroyok itu. Sekarang kuantar engkau ke neraka Jaihanam bentak warok kedua sambil memutar kolornya, siap untuk menghantam dan membunuh. Tahan teriak Jokolau dan ketika dua orang warok itu menengok. Pemuda ini sudah meloncat di depan mereka. Tadinya Jokolau bingung karena tidak tahu harus membantu pihak mana, Akan tetapi begitu mendengar makian tadi, mendengar orang yang dikeroyok itu dituduh met-met-mataram, Tentu saja mudah baginya untuk menentukan sikap. Met-met-mataram itulah yang harus dibantu. Ayahnya sendiri pun panglima pasukan penyelidik. Siapa tahu orang itu adalah anak buah ayahnya. Teriakan Jokolau tadi mengejutkan kedua orang warok sehingga mereka menunda pemukulan dan melihat bahwa yang menahan mereka hanya seorang pemuda remaja yang amat tampan, Kedua orang warok itu tertawa bergelak. Hahaha, Adi surau sekti. Ternyata hadiah kemenangan itu datang sendiri. Bocah Begus, wajahmu tampan kulitmu putih mulus gerak gerikmu lembut, Hem, sungguh beruntung sekali kami dapat bertemu denganmu. Tunggu sebentar, Bocah Bagus. Biar kami bunuh dulu met-met-met keparat ini warok tinggi besar yang mukanya berkulit kasar totol-totol seperti bersisik itu tertawa, Kemudian dengan cepatnya, dia memutar tubuh dan menghantamkan kolornya ke arah kepala laki-laki yang sudah rebah tak berdaya di atas tanah. Wut, plak. Ah warok yang kulit mukanya seperti kulit biawat itu meloncat ke belakang dengan kaget dan matanya melotot. Warok itu terkejut dan juga heran melihat bahwa yang tadi menangkis kolornya menggunakan sehelai kain kemben, ikat pinggang, merah hanyalah seorang pemuda remaja yang tampan dan kelihatan lemah. Betapa dia tidak akan kaget dan heran. Kolornya merupakan senjata ampuhnya, apalagi tadi dia menghantamkannya dengan pengerahan tenaga. Batu pun akan remuk tertimpa kolornya itu. Dan kini seorang pemuda remaja menggunakan. Kemben merah mempuh membuat kolornya terpental. Juga kawannya yang dipanggil Surosekti tadi terbelalak. Akan tetapi, tangkisan yang dilakukan Jokolawu itu membuat mereka marah sekali. Keparat, siapa engkau berani mencampuri urusan kami bentak Surosekti? Aku seorang kelana, namaku Jokolawu dan aku tidak suka melihat kalian hendak membunuh orang yang sudah tidak dapat melawan begitu saja. Kalian sudah mengalahkan dia, cukuplah dan pergi kalian dari sini. Dua orang warok itu saling pandang. Apakah Handika seorang kaulah Mataram? Kawan dari orang ini tanya warok pertama. Sudah ku katakan, aku seorang kelana dan bukan kawan orang ini. Adi Surosekti, tidak perlu banyak cakap lagi. Bocah bagus ini tidak ingin hidup senang dengan kita, bunuh saja sekalian kata warok itu dan dua orang itu segera menerjang, menyerang Jokolawu dengan kolor mereka. Akan tetapi Jokolawu memang sudah siap siaga. Diputarnya kemben merah di tangannya dan nampaklah gulungan sinar merah yang merupakan perisai dan memendung datangnya hujan serangan kedua kolor lawe itu. Darah yang menyamar pria ini sudah menguasai tiga perempat ilmu-ilmu kependayan ayahnya, maka tentu saja tangguh dan gerakannya sudah matang, disamping ia mengusai pula tenaga sakti yang dibangkitkan dalam dirinya. Gulungan sinar kemben merah itu bukan saja mampu menangkis semua serangan dua buah kolor, bahkan dari gulungan sinar itu mencuat ujung kemben dibarengi suara ledakan kecil seperti petir, menyambar ke arah kedua orang pengeroyuknya secara mengejutkan sekali. Lengan kanan surau sekti telah terkena sambaran sehingga terluka, dan kawannya juga tersentuh lehernya oleh ujung kemben sehingga tergores dan terasa panas. Pedih. Kedua orang warok itu semakin kaget. Mereka memiliki kulit tubuh yang sudah kebal, namun ujung kemben itu mampu menembus kekebalan mereka. Tahulah mereka bahwa pemuda remaja ini tangguh sekali dan mereka juga takut kalau-kalau pemuda ini mempunyai kawan-kawan lagi. Maka, setelah terbuka kesempatan, mereka berloncatan dan melarikan diri. Joko Lawu tidak mengejar mereka, melainkan cepat berlutut di dekat tubuh orang yang telah menderita luka-luka berat itu. Wajahnya pucat, napasnya tinggal satu-satu. Paman, benarkah Paman Matu-Matu dari Mataram Joko Lawu bertanya, khawatir sekali tidak keburu mendapatkan keterangan tentang ayahnya dari orang yang sudah sekarat itu. Orang itu membuka matanya. Andika, Andika, siapa tanyanya dan pandang matanya penuh curiga? Paman, kenalkah Paman kepada Kisinduaning? Dia ayahku, Paman. Dimanakah dia sekarang? Orang itu membelalakan matanya dan biarpun napasnya terengah, jelas dia kelihatan marah. Pergilah. Kisinduaning tidak mempunyai anak laki-laki. Anak tunggalnya seorang wanita. Girang sekali hati Joko Lawu mendengar ini. Ucapan itu saja membuktikan bahwa penyamarannya sebagai laki-laki telah berhasil baik. Paman, lihat baik-baik, aku adalah mawarsih, puteri dan anak tunggal dari ayahku. Dia melaksanakan tugas dari Seng Prabu untuk memimpin pasukan penyelidikan ke daerah Ponorogo dan Jawa Timur, dan aku sedang mencarinya. Dimanakah dia, Paman? Perlahan-lahan matu itu kehilangan kemarahannya dan bibir itu. Tersenyum, akan tetapi keadaannya semakin lemah. Pergilah ke Ponorogo, Kisinduaning, ditawan, carilah kawan-kawan, di Warung Pak Jiyo, di sudut kota sebelah timur, dia terbatuk dua kali dan terkulai lemas. Mati. Pada saat itu, terdengar suara banyak orang berlari ke tempat itu. Joko Lawu melihat betapa dua orang warok tadi datang bersama belasan orang. Dia tahu bahwa melawan mereka merupakan bahaya. Pula, orang ini telah tewas dan tidak perlu dibela lagi, juga dia sudah mendapatkan keterangan tentang ayahnya yang amat mengejutkan hatinya. Maka, tanpa membuang waktu lagi, dia pun cepat meloncat pergi dari situ dan mengerahkan tenaganya, menggunakan aji kesaktian Tunggang Maruta yang membuat dia dapat lari secepat kijang. Sebentar saja dia sudah jauh meninggalkan para pengejarnya dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Ponorogo. Ayahnya telah ditawan di Ponorogo. Dia merasa heran sekali. Bagaimana ayahnya demikian mudah ditawan? Bukankah ayahnya membawa pasukan, dan ayahnya juga bukan orang lemah yang dapat ditangkap sedemikain mudahnya. Ingin sekali dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan tentu saja dia harus menolong ayahnya, kalau benar ayahnya menjadi tawan-nana di Ponorogo. Dan untuk mendapat keterangan yang jelas, dia harus menghubungi anak buah ayahnya, di warung Pak Jio. Karena hatinya gelisah memikirkan ayahnya, Joko Lawu mempercepat perjalanannya. Apakah benar keterangan orang yang ditolong Joko Lawu itu bahwa Ki Sinduwening telah ditawan oleh Adi Pati Ponorogo? Seperti kita ketahui, Ki Sinduwening diterima pengabdiannya oleh Seng Prabu Hanyo Krawati, bahkan diangkat menjadi seorang senopati yang bertugas memimpin pasukan penyelidik, melakukan penyelidikan ke Jawa Timur. Senopati Ki Sinduwening membawa pasukannya ke daerah Ponorogo yang merupakan kadipatan pertama di Timur yang memperlihatkan sikap memberontak setelah Raja Mataram, pertama, yaitu penembahan senopati wafat, 1601, dan kedudukannya diteruskan putranya, Pangeran Mas Jolang atau Seng Prabu Hanyo Krawati yang sekarang. Ki Sinduwening menyebar pasukannya, dan memilih warung Pak Jio sebagai tempat pertemuan rahasia. Pak Jio, Adalah seorang kawulah Mataram yang sejak lama memang diberi tugas untuk menjadi matumata. Melihat keadaan di Ponorogo yang tenteram dan damai, Ki Sinduwening mulai mengumpulkan keterangan. Dia mendapatkan keterangan bahwa Adipati Ponorogo adalah seorang yang kuat dan pandai memerintah sehingga daerah Ponorogo dapat dibilang makmur dan tenteram. Mulailah hati Ki Sinduwening menjadi bimbang. Dia membayangkan bahwa kalau terjadi perang antara Ponorogo dan Mataram, berarti perang saudara yang akan menimbulkan banyak kekacauan, kehidupan rakyat menjadi terancam oleh penjahat-penjahat yang tentu akan bermunculan dan mengail di air keruh. Perang, apalagi perang saudara, merupakan malapetaka. Dan bagaimanapun juga, orang-orang Ponorogo adalah bangsa sendiri, sama-sama orang Jawa Dwipa. Dia teringat akan pendirian Seng Prabu Panembahan Senopati yang hanya ingin mempersatukan seluruh kadipaten di Jawa Dwipa, bukan untuk menjajah kadipaten-kadipaten itu. Buktinya, setiap kadipaten diberi wawenang sendiri, pemerintahan sendiri. Apalagi sekarang ini, amatlah merugikan bangsa kalau sampai terjadi perang saudara. Dia sudah mendengar betapa orang-orang berkulit putih mulai menguasai pantai Jawa Dwipa, terutama sekali daerah Banten. Kalau sekarang terjadi perang saudara, berarti kedudukan mataram dan para kadipaten akan menjadi lemah, dan hal itu memudahkan orang-orang kulit putih bangsa asing itu untuk memperkuat diri. Dia mendengar betapa di daerah Banten mulai terjadi pergolakan menentang orang-orang Belanda dan bangsa asing kulit putih lainnya. Dia mengumpulkan para pembantunya dan menyatakan keinginan hatinya untuk menemui Adipati Ponorogo. Aku sudah mengenal Seng Adipati. Akanku coba untuk memujuk dia agar dia tidak memberontak, tidak memusuhi mataram yang hakikatnya hanya ingin mempersatukan seluruh Nusantara. Para pembantunya banyak yang menentang keinginan ini. Harap Kakang Senopati ingat bahwa kita berada di daerah musuh. Kami khawatir kalau-kalau Kakang Senopati akan dianggap musuh dan mendapat perlakuan yang tidak baik dekadipaten. Kisindu Waning tersenyum. Kalau sampai terjadi sesuatu, andai kata sampai aku tewas sekalipun, aku tidak akan merasa penasaran. Ingat, aku tetap melaksanakan tugas yang diberikan kepadaku oleh Seng Prabu. Kalian semua tetap melakukan penyelidikan, akan kekuatan Ponorogo, dan kelemahan-kelemahannya. Aku sendiri akan pergi menghadap dan membujuk Seng Adipati. Kalau aku berhasil berarti tidak akan terjadi perang saudara dan malah petaka besar tidak akan menimpa rakyat. Untuk itu, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku. Kalau aku berhasil tentu Seng Prabu akan merasa berbahagia sekali karena aku yakin bahwa Seng Prabu, seperti mendiang Ramandanya, tidak suka pula untuk berperang melawan para Adipati itu dan mengorbankan nyawa banyak prajurit dan rakyat. Karena tidak dapat dibujuk, akhirnya para pembantu itu hanya menyetujui saja. Kisinduan Ning lalu berdandan sepatutnya, dan pada pagi hari itu dia pun mengunjungi Kadipaten dan mohon menghadap Seng Adipati Ponorogo. Kebetulan sekali pada saat itu, Seng Adipati sedang mengadakan pertemuan dengan para pengawannya, memperbincangkan niat Seng Adipati untuk mempertahankan Ponorogo sebagai daerah bebas yang tidak tunduk lagi kepada Mataram, dan membicarakan pula siasat pertahanan kalau-kalau Mataram akan melakukan penyerangan untuk menundukkan kembali Ponorogo seperti dahulu. Walaupun selam ini Ponorogo dibebaskan sebagai Kadipaten yang memiliki pemerintahan sendiri, namun tetap saja Seng Adipati dianggap sebagai bawahan Seng Prabu di Mataram, dapat dipanggil sewaktu-waktu dan pada waktu tertentu diharuskan pula untuk menghadap Seng Prabu. Pendeknya, Ponorogo diharuskan mengakui kekuasaan Mataram dan hal ini menyinggung perasaan Seng Adipati sehingga ketika mendapatkan kesempatan, yaitu Prabu Panembahan Senopati meninggal dunia, dia tidak lagi mau menghadap kekerajaan Mataram untuk menyerahkan bulu bekti sebagai tanda seorang bawahan yang mengakui kekuasaan atasan. Ketika prajurit pengawal melaporkan bahwa ada Kisindu Wening dari Mataram Mohon menghadap, Seng Adipati Ponorogo merasa heran, akan tetapi segera dia mengutus Senopati Gilingwesi untuk keluar menyambut Kisindu Wening yang sudah diakenal sebagai seorang bekas Senopati Prabu Panembahan Senopati itu. Dia sudah mendengar bahwa Kisindu Wening telah mengundurkan diri, tidak lagi mengabdi kepada Mataram, maka dia telah mencoba untuk mengutus Kisindu Wening, adik seperguruan Kisindu Wening, untuk membujuk tokoh itu agar suka membantu Ponorogo. Namun, seperti telah diceritakan di bagian depan, Kisindu Wening menolak ajakan atau bujukan adik seperguruannya itu sehingga menimbulkan perkelahian. Dan sekarang, Kisindu Wening mohon menghadap. Tentu saja Adipati Ponorogo merasa gembira sekali, mengira bahwa Kisindu Wening berbalik pikir dan kini mau mengabdi dan membantu Ponorogo menegakkan kekuasaannya sendiri. Seng Adipati Ponorogo menyambut dengan wajah cerah ketika Kisindu Wening muncul diiringkan Senopati Gilingwesi, dan dengan ramah dia mempersilahkan Kisindu Wening duduk, bukan di bawah malainkan di atas sebuah kursi, seperti para pembantu utamanya. Akan tetapi banyak di antara para ponggawa memandang dengan alis berkerut, terutama sekali Kisindu Sengoro dan muridnya, Berantoko, yang juga hadir sebagai pembantu-pembantu utama dari Seng Adipati. Setelah berbasa basi saling memberi salam, Seng Adipati Ponorogo berkata dengan wajah cerah. Kakang Sindu Wening, sungguh gembira sekali hati kami menyambut kunjungan Andika ini. Kalau kunjungan Andika ini berarti Andika berniat untuk membantu kami, sungguh kegembiraan kami akan lengkap dan menjadi suatu kebahagiaan. Kisindu Wening membungkuk dengan sikap hormat. Terima kasih atas sambutan Adimas Adipati yang amat baik. Akan tetapi, sungguh bukan itu maksud kunjungan saya pada saat ini. Kunjungan saya ini terdorong oleh perasaan khawatir membayangkan terjadinya perang saudara yang hanya akan menyengsarakan rakyat jelata. Untuk itulah maka saya datang menghadap Paduka, untuk mohon kepada Paduka agar mengusahakan supaya tidak sampai terjadi perang. Adipati Ponorogo mengerutkan alisnya. Kakang Sindu Wening, apa maksud Andika sebenarnya? Katakanlah terus terang suaranya sudah terdengar agak ketus. Kisindu Wening menarik napas panjang. Dia harus berani menghadapi resikonya. Memang dia maklum bahwa dia menempuh bahaya, akan tetapi demi cintanya kepada bangsa, dia harus mengingatkan Adipati ini agar jangan melanjutkan sikapnya yang memusuhi Mataram, agar tidak sampai terjadi perang saudara. Adimas Adipati, sebelumnya harap dimaklumikan kalau pendapat saya dianggap menyimpang. Yang saya khawatirkan hanyalah keselamatan rakyat, baik rakyat di sini, maupun di Mataram atau di mana saja yang termasuk daerah Nusawantara. Saya yakin bahwa Paduka sudah mendengar akan gerakan orang-orang kulit putih di sepanjang pantai utara Jawa Dwipa, terutama sekali di daerah Banten, Adipati Ponorogo mengangguk-angguk acu. Habis, mengapa? Apa hubuangannya peristiwa itu dengan kunjunganmu hari ini? Adimas Adipati, kunjungan saya ini untuk mohon agar Paduka tidak melanjutkan sikap bermusuhan dengan Mataram. Dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana kita semua menghadapi ancaman orang-orang kulit putih yang mulai memperlihatkan kekuasaan di sepanjang pantai, kita semua seyogianya bersatu padu agar kedudukan kita menjadi kuat. Kalau Ponorogo dan Mataram saling bermusuhan dan terjadi perang saudara, banyak sekali kerugian yang akan diderita oleh bangsa kita. Pertama, akan banyak jatuh korban di antara para prajurit dan rakyat. Kedua, akan terjadi banyak kekacauan karena tata tertib terganggu dan penjaga keamanan tidak ada sehingga orang-orang jahat akan bermunculan. Dan ketiga, kita semua akan menjadi lemah dan ini menguntungkan pihak asing yang ingin menguasai negara kita. Kakang Sindu Wening Adipati Ponorogo berseru dan mengelus jenggotnya. Kau maksudkan agar kami menakluk kepada Mataram? Begitukah suaranya meninggi dan mukanya sudah menjadi kemerahan, matanya memancarkan sinar marah. Bukan menakluk, Adimas Adipati, melainkan tidak memerontak. Bukankah sejak mendiang Seng Prabu Panembahan Senopati, Ponorogo dan Mataram mempunyai hubungan yang amat dekat dan sama sekali tidak pernah bermusuhan? Saya yakin bahwa kalau Paduka suka datang menghadap Seng Prabu Hanyokrowati di Mataram, beliau akan menyambut dengan senang hati dan akan melupakan semua sikap yang lalu. Kita perlu sekali bersatu untuk menghadapi ancaman dari luar Seng Adipati. Adipati Ponorogo mengelus jenggotnya, termenung sejenak. Dia pun dapat membayangkan betapa beratnya melawan pasukan Mataram yang amat kuat itu, dan semua itu kiranya dapat dicegah kalau saja dia mau menghadap Raja Mataram untuk mohon maaf dan berbaik kembali. Tentu saja hal itu akan menurunkan harga dirinya, akan tetapi, dia mulai bembang ragu. Maaf, Gusti Adipati tiba-tiba terdengar suara Kidanusengoro lantang, mengejutkan semua orang. Senopati ini sudah memandang kepada Sindu Wening dengan metal liar melotot penuh kemarahan. Hamba seluruh ponggawa mohon agar Puduka jangan mendengarkan ocahan Kisindu Wening ini. Seperti pernah hamba laporkan kepada Paduka, di depan hamba sendiri dia menolak kerjasama dan menyatakan setia kepada Mataram. Semua kata-katanya tadi berbisa, racun yang dicelup madu, terdengar manis namun mencelakakan. Hamba yakin bahwa dia sengaja memancing agar kita semua menjadi lemah dan lengah sehingga pasukan Mataram akan dengan mudah menyerang dan menghancurkan pasukan kita. Tidak, kan Jeng Gusti, orang ini palsu dan hamba yakin dia adalah matu-matu Mataram yang ditugaskan untuk melemahkan kedudukan kita. Semua ponggawa serentak menyatakan setuju dengan pendapat ini. Kisindu Wening menjadi marah dan dia memandang kepada Kidanusengoro, senyumnya mengejek. Danusengoro, aku mengenal isi hatimu yang busuk. Kalau aku mempunyai niat buruk terhadap Ponorogo, perlu apa aku datang menghadap Seng Adipati. Memang aku kaulah Mataram dan setia kepada Mataram, akan tetapi aku tidak ingin memusuhi Ponorogo, bahkan menyayangkan kalau terjadi perang yang menyengsarakan rakyat. Orang macam engkau ini mana peduli akan nasib rakyat jelata? Yang penting bagimu hanyalah mencari kedudukan dan kesenangan diri pribadi. Cukup bentak Kidanusengoro sambil bangkit berdiri, lalu menghadap Seng Adipati. Gusti Adipati, orang Mataram ini dengan lancang sekali telah menghina hamba di depan paduka, berarti menghina paduka pula. Dia harus ditangkap agar tidak membuat laporan ke Mataram tentang keadaan kita di Ponorogo. Seng Adipati mengangguk. Sindu Wening, karena sikap dan kata-katamu, terpaksa kami akan menahanmu. Menyerah lahan di kaki Sindu Wening maklum bahwa usahanya telah gagal. Adimas Adipati, sungguh saya merasa menyesal sekali. Paduka lebih suka mendengar kata-kata yang hanya akan menjerumuskan paduka dan menyengsarakan seluruh rakyat di Ponorogo. Tutup mulutmu yang lancang, Sindu Wening danusengoro membentak. Melawanlah agar kami dapat mencincang tubuhmu. Sindu Wening tersenyum. Danusengoro, kalau saja kamu ini seorang jantan dan berani menantangku untuk bertanding secara ksatia, setiap saat tentu akan kulayani. Akan tetapi kamu hanyalah seorang pengecut besar yang curang. Aku tidak akan melawan dan sudah ku ketahui sebelumnya akan bahayanya usahaku menyadarkan Seng Adipati. Adimas Adipati, saya sudah siap menjadi tawanan yang tidak mempunyai kesalahan apapun. Tanpa melawan Ki Sindu Wening ditangkap dan dimasukkan ke dalam ruangan tempat tahanan yang kokoh, dijaga oleh pasukan keamanan. Demikianlah keadaan di Sindu Wening dan berita penangkapannya itu tentu saja didengar oleh para anak buahnya, yaitu pasukan penyelidik Nevan Mata-Mata dari Mataram yang disebarnya. Para anggota pasukan penyelidik itu mengadakan pertemuan rahasia di warung Pak Jio dan mereka melanjutkan tugas mereka melakukan penyelidikan di Ponorogo, dan ada pula yang diam-diam meninggalkan Ponorogo untuk kembali ke Mataram dan melaporkan tentang penangkapan atas diri pemimpin mereka, yaitu Ki Sindu Wening. Ketika Seng Prabu Hanyokrawati mendengarkan penangkapan atas diri Ki Sindu Wening, dia lalu mengutus Nur Seta untuk menggantikan kedudukan senopati itu, memimpin pasukan penyelidik, dan dipesannya juga agar berusaha membebaskan Ki Sindu Wening dari tahanan berangkatlah Nur Seta dan diam-diam dia merasa girang karena mendapat kesempatan untuk mencari mawarsih pula. Dia mendengar dari anak buah yang disuruhnya melakukan penyelidikan bahwa mawarsih tidak berada di Dusun Sintren dan kemungkinan mencari ayahnya yang bertugas melakukan penyelidikan ke Ponorogo dan semua kadipaten di Jawa Timur. Ki Sindu Wening yang meringkuk dalam tahanan, diperlakukan dengan baik. Dia memperoleh hidangan makanan dan minuman yang cukup, dan baru sehari semalam dalam tahanan, pada keesokan harinya pagi-pagi muncul berantoko di depan jeruji besi depan kamar tahanannya. Paman Sindu Wening, kata pemuda itu sambil tersenyum-senyum ramah. Ki Sindu Wening mengerutkan alisnya dan mengamati wajah pemuda itu penuh selidik. Mau apa engkau datang ke sini tanyanya tegas dan singkat karena tidak suka kepada pemuda ini. Aku merasa menyesal sekali melihat Paman ditawan di sini. Kenapa Paman harus mengambil sikap bermusuhan dengan Seng Adipati? Kalau Paman suka bekerja sama, tentu tidak akan ditawan, malah menjadi tamu agung. Cukup, pergilah. Aku tidak mau bicara denganmu tentang hal itu, kata Ki Sindu Wening. Paman Sindu Wening, aku bersungguh-sungguh, aku tidak suka melihat Paman menjadi tawanan. Aku akan dapat menolongmu, membebaskanmu, Paman, hem, apa maksudmu Ki Sindu Wening memandang tajam penuh selidik, tidak mau percaya begitu saja ucapan pemuda itu. Paman, andai kata kau tidak melihat Paman sebagai kakak seperguruan guruku, tentu aku pun ingat bahwa Paman adalah ayah diajeng mawarsih yang kucinta sepenuh jiwa ragaku. Paman Sindu Wening, berjanjilah Paman bahwa Paman menyetujui aku menjadi suami diajeng mawarsih, dan aku akan membebaskan Paman dari tempat ini. Kerut-merut dikening orang gagah itu makin mendalam. Dia amat menyayang putrinya, lebih besar kesayangannya terhadap putrinya dari pada nyawanya sendiri. Dan kini pemuda bejat ahlak ini membujuk dia untuk menukar keselamatannya dengan diri putrinya? Tidak. Bedebah engkau, berantoko. Pergilah, sampai matipun aku tidak sudi membiarkan putriku menjadi istri seorang jahannam seperti engkau. Wajah berantoko yang tampan itu menjadi marah sekali, lalu pucat dan merah kembali. Kedua tangannya yang besar dan kokoh itu diketal, seolah-olah dia hendak menerjang dan menyerang Ki Sindu Wening yang berada di balik jeruji besi. Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani. Dia mengamangkan tinju kanannya yang besar ke arah muka Ki Sindu Wening. Baik, kalau begitu akan kuusahakan agar engkau disiksa dan dibunuh di sini. Dan aku akan tetap mendapatkan mawarsih, baik secara atau secara kasar. Keparat busuk, enyahlah bentak Ki Sindu Wening dan matanya mencorong seperti matahari mau, membuat pemuda itu surut dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah dia keluar, barulah para penjaga berdatangan lagi mendekati tempat tahanan itu. Dia harus dapat menyelamatkan diri, walau hanya untuk mencegah pemuda jahat itu membuktikan ancamannya terhadap mawarsih Tadi Nur setelah menunggang kudanya yang berbulu dawuk dan tinggi besar. Pemuda ini memang gagah sekali. Selain tampan dan lincah, juga wajahnya yang berkulit kuning itu selalu bersih, rambutnya selalu terpelihara rapi, pakaiannya juga rapi dan bersih. Dia memang suka bersolek. Di belakangnya terdapat selosin para jurid yang mengikutinya. Sekali ini, dia dan para juridnya tidak menggunakan pakaian seragam, melainkan pakaian biasa sehingga mereka seperti orang-orang muda yang sedang berpesir. Atau sedang hendak berburu binatang. Seperti Nur setah, 12 orang para jurid itu pun menunggang kuda. Rombongan itu sudah melewati puncak gunung lawu setelah kemarin Nur setah singgah di dusun Praban di mana ayahnya, Ki Demang Padansuta, menjadi demang di dusun itu. Nur setah menceritakan kepada ayahnya bahwa ia bertugas mencari Ki Sinduaning di daerah Ponorogo dan dalam percakapan itu, Nur setah juga bercerita kepada ayah ibunya bahwa ia terpikat oleh mawarsih, dan menyatakan keinginan hatinya untuk kelak memperistri gadis itu. Ketika rombongan itu tiba di tepi sebuah hutan, tiba-tiba Nur setah mendengar jerit tangis wanita. Mendengar ini, cepat dia membelokan kudanya memasuki hutan itu, diikuti oleh anak buahnya. Kuda yang ditunggangi Nur setah lebih cepat larinya dan sebentar saja dia sudah tiba di tempat di mana terdengar tangis wanita itu. Dan dia melihat dua orang laki-laki tinggi besar sedang memegangi seorang wanita cantik yang meronta-ronta dan menjerit-jerit. Mudah saja diduga apa yang akan dilakukan dua orang laki-laki yang tertawa-tawa itu, maka sekali melomat Nur setah sudah turun dari kudanya dan lari menghampiri mereka. Bederbah, lepaskan wanita itu bentak Nur setah dengan geram. Dua orang laki-laki tinggi besar itu menoleh dan ketika mereka melihat bahwa yang menegur mereka hanyalah seorang pemuda tampan, mereka mengeluarkan suara menggereng seperti harimau dan keduanya sudah menyerang maju dengan ganas. Akan tetapi Nur setah sudah siap siaga sejak meloncat turun dari kudanya. Dia mengelak dengan loncatan sigap, kemudian membalas dengan tamparan tangannya. Dua orang laki-laki itu menakis dan menyerang lagi, lebih dasyat karena kini mereka sudah mencabut golok mereka yang tajam berkilauan. Menghadapi serangan golok yang menyambar-nyambar mengeluarkan suara. Berdesing itu, Nur setah tidak menjadi gentar. Dia masih mempergunakan kelincahan gerak tubuhnya, mengelak ke sana-sini akan tetapi dia maklum bahwa dua orang lawannya itu bukan lawan yang lemah. Maka, dia pun mencabut pecut kuda yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Terdengarlah suara meledak-ledak ketika dia menggerakkan pecut kuda itu dan ujung pecut itu menyambar-nyambar dari atas. Selain tingkat aji kesaktian Nur setah lebih tinggi daripada kedua orang lawannya, juga senjata pecut itu jauh lebih panjang dibendingkan golok. Maka ujung pecut itu yang lebih cepat menghujankan serangan, menukik dan mematuk-matuk. Pecut yang amat ringan itu tentu saja dapat digerakkan jauh lebih cepat pula dan orang itu segera menjadi sibuk melindungi muka mereka dari hujan lecutan. Dan ujung pecut itu pun bagaikan ujung keris saja, setiap kali mematuk dan mengenai tubuh, tentu kulitnya pecah tercabik. Tak lama kemudian, dua orang yang hanya mampu memutar golok melindungi muka tanpa mampu membalas itu sudah luka-luka berdarah bagian muka dan leher mereka dan mereka pun melarikan diri ketakutan. Nur setah tidak mengejar, melainkan menoleh ke arah wanita tadi sambil menyelipkan kembali pecutnya. Dia melihat seorang wanita yang cantik sekali, dengan bentuk tubuh yang menggairahkan, dan dia pun mengerti mengapa dua orang kasar tadi hendak menggangunya. Wanita itu telampau cantik dan menarik untuk berjalan seorang diri di dalam hutan, dan memang tidak mudah bagi pria untuk membiarkannya tanpa menggangu. Wanita itu adalah seorang wanita muda yang sudah matang, usianya sekitar 27 tahun. Kulit tubuhnya putih kuning dan mulus, rambutnya yang hitam panjang itu berombak dan didahinya terhiasi nomor rambut yang lembut dan awut-awutan. Wajahnya bersih dan manis, dengan sepasang metu yang jeli dan kerlingnya memikat, hidungnya mancung dan bibirnya yang merah basah itu kadang nampak setengah terbuka dan menantang. Kedua pipinya kemerahan tanpa alat dan selalu berseri. Nur setah terpesona, akan tetapi juga merasa heran karena wajah yang manis ini tidak asing baginya. Dia pasti sudah mengenalnya, akan tetapi entah di mana dan kapan. Setelah saling pandang sejenak, wanita itu lalu berlari menghampiri Nur setah, langkahnya lembut dan lenggangnya memikat seperti langkah seorang penari yang pandai. Setelah tiba di depan pemuda itu, ia pun menjatuhkan diri bersimpuh dan dari atas begini Nur setah dapat melihat tonjolan bukit kembar di dada wanita itu yang bentuknya begus dan menggairahkan. Saya mengaturkan terima kasih, Raden. Kalau tidak ada paduka, entah bagaimana nasib saya. Saya berhutang budi, kehormatan dan nyawa kepada paduka, dan entah bagaimana saya akan mampu membalasnya, suaranya juga merdu merayu, seperti orang bertembang saja, dan tiba-tiba Nur setah teringat. Suara itulah yang mengingatkannya, suara wanita yang dulu amat dikaguminya kalau sedang bertembang pada malam hari. Kan jeng ibu maya resmi. Bukankah handika ini kan jeng ibu maya resmi? Wanita itu nampak terkejut, bangkit berdiri, memandang kepada pemuda itu dengan metel, terbelalak, lalu mundur tiga langkah dengan tangan kiri menyentuh dada, tangan kanan di depan mulut. Eh ha ha, siapa, siapakah paduka? Nur setah tersenyum dan memberi hormat dengan membungkuk. Kan jeng ibu lupa kepada saya? Saya Nur setah, murid bapak guru Kia Geng Jayagiri di Lereng Merbabu. Ah, aku sekarang teringat. Andika adalah murid baru itu, sungguh beruntung sekali aku dapat bertemu denganmu, Raden Nur setah. Kan jeng ibu, harap jangan menyebut Raden kepadaku. Sebut saja Nur setah dan. Dan engkau pun menyebutkan jeng ibu kepadaku. Sudah begitu tuakah aku maka Andika menyebutku kan jeng ibu. Kukira usia kita tidak jauh berbeda, mungkin hanya berselisih satu dua tahun saja. Akan tetapi, Andika adalah istri bapak guruku, tentu saja ku sebutkan jeng ibu. Siapa istri bapak gurumu? Dahulu memang, akan tetapi sekarang bukan lagi. Sudah bertahun-tahun aku tidak lagi menjadi istri Kia Geng Jayagiri. Nur setah tersenyum. Tentu saja dia tahu bahwa wanita ini meninggalkan gurunya beberapa tahun yang lalu. Dia baru setahun menjadi murid Kia Geng Jayagiri ketika Maya resmi ini lari meninggalkan pada pokan gurunya. Kia Geng Jayagiri menghadapi peristiwa itu dengan tenang saja, bahkan melarang para murid dan cantriknya yang hendak melakukan pengejaran dan pencarian. Dan dari para cantrik dia pernah mendengar bahwa istri gurunya yang amat cantik dan jauh lebih muda dari gurunya itu dahulunya adalah seorang ledek yang kemudian diperistri Kia Geng Jayagiri yang sudah lama menduda. Dan wanita muda itu baru berusia 20 tahun ketika menjadi istri Kia Geng Jayagiri, kemudian melarikan diri setelah 2 tahun menjadi istri panembahan itu. Kalau demikian halnya, memang tidak semestinya aku menyebutkan jeng ibu kepada Andika. Lalu sebutan apa yang harus kupakai Nur setelah mulai bertingkah genit karena keling matu dan senyum wanita itu pun memikat. Dan penuh daya tarik. Sebagai seorang pemuda yang banyak pengalamannya dengan wanita, dia pun tahu bahwa wanita yang satu ini mau dan mudah digoda. Maya resmi mengerling. Andika sudah tahu namaku, Raden. Sebut saja namaku. Maya resmi? Namamu memang indah sekali, seindah orangnya, Nur setelah mulai merayu dan memancing, hendak melihat sikap wanita itu. Bibir itu mereka manis dan manja. Ihaha, Raden. Perempuan gunung macam aku ini, tidak ada harganya untuk dipuji seorang bangsawan muda seperti Andika. Pada saat itu, 12 orang pengawal Nur setelah tiba di situ, mengejutkan Maya resmi. Mereka adalah pasukan pengawalku, jangan Andika terkejut dan takut, Maya resmi, Nur setelah menghibur wanita yang lari mendekatinya dan memegang tangannya dengan sikap ketakutan tadi. 12 orang para jurid pengawal itu hanya tersenyum melihat betapa pemimpin mereka berada di tempat itu bersama seorang wanita cantik. Mereka semua telah mengenal baik watak Raden Nur setelah yang tidak pernah mau melewatkan kesempatan dan melepaskan seorang wanita cantik yang dijumpainya begitu saja. Apakah yang terjadi di sini? Raden seorang di antara mereka bertanya. Nur setelah menggerakkan tangannya, menyuruh mereka menyingkir. Tidak ada apa-apa, semua aman. Dua orang penjahat mencoba untuk mengganggu wanita ini dan mereka telah kusir pergi. Kalian tunggu saja di luar hutan, 12 orang itu tersenyum, mengangguk dan merekap pun melarikan kuda mereka ke luar hutan itu. Wah, Andika mempunyai pasukan pengawal. Agaknya Andika telah menjadi seorang perwira, Raden. Nur setelah sedang menyamar karena dia memimpin pasukan penyelidik, Akan tetapi terhadap wanita yang pernah menjadi istri gurunya ini, tentu saja dia merasa tidak perlu merahasiakan keadaan dirinya. Apalagi wanita ini telah menggerakkan hatinya dan dia pun ingin memamerkan keadaannya untuk menaikan harga dirinya. Semua ini berkat didikan Bapak Guru, Maya Resmi. Aku telah menjadi seorang senopati di Mataram. Sekarang ceritakanlah tentang dirimu. Mengapa Engkau dahulu lari meninggalkan Bapak Guru, dan sekarang tinggal di mana dan bersama siapa dia berhenti sebentar, meragu, lalu melanjutkan, apakah Engkau sudah menikah lagi? Maya Resmi menggeleng kepala. Aku hidup menyendiri, Raden. Rumahku tidak jauh dari sini dan tidak enaklah bicara di sini. Mari singgah di pondoku, Raden, agar lebih leluasa kita bicara. Undangan ini disertai kelingmat memikat sehingga Nur Seta yang sudah kegirangan mendengar bahwa wanita itu hidup menyendiri, tersenyum dan mengangguk, lalu dia menghampiri kudanya dan menuntun kudanya. Engkau naiklah ke punggung kudaku ini, Maya Resmi, biar aku menuntunya. Ah, mana boleh begitu, Raden. Andika naiklah, biar aku berjalan kaki saja. Aku, aku takut kalau menunggang kuda sendiri, senyum di wajah Nur Seta melebar. Takut. Kalau begitu, biar ku jaga dan ku boncengkan, Maya Resmi. Nah, naiklah, aku akan duduk di belakangmu dengan bantuan Nur Seta yang melingkari pinggang yang ramping itu dengan lengannya yang kuat, Maya Resmi diangkat naik ke atas pepunggung kuda. Sentuhan tangan di pinggang itu mesra sekali, dan mendatangkan getaran yang menggerahkan kedua pihak, terutama sekali Nur Seta. Pada saat itu, hatinya sudah jatuh bangun, bertekuk lutut kepada wanita yang pernah menjadi istri gurunya itu. Ketika dia meloncat ke atas pepunggung kuda di belakang Maya Resmi sehingga tubuh mereka berhimpitan, dan dia menjalankan kudanya, rambut panjang berombak itu tertiup angin menyapu hidungnya, Nur Seta mencium keharuman melati yang sedap dan semangatnya pun melayang-layang. Ketika kuda itu keluar dari hutan dan Nur Seta melihat anak buahnya, dia berseru kepada mereka agar mengikutinya dari jarak jauh. Rombongan anak buahnya hanya tersenyum dan merekap pun mengikuti pemimpin mereka dari jarak yang cukup jauh sehingga Nur Seta dengan leluasa membuat kudanya lari congklang dan lengan kirinya tak pernah melepaskan pelukannya dari pinggang yang ramping dan lunak hangat itu dengan dalih untuk menjaga agar Maya Resmi tidak sampai terjatuh. Tentu saja Maya Resmi diam-diam merasa geli karena sebetulnya dalam hal menunggang kuda, ia tidak kalah mahirnya dibandingkan Nur Seta. Maya Resmi adalah putri tunggal seorang warok gemblengan yang tinggal di daerah Pacitan, dekat Laut Kidul. Warok ini bernama Wiro Bandot dan selain terkenal sakti, juga dia seorang yang tidak segan mempergunakan kekerasan untuk memaksakan keinginannya. Kurang lebih tujuh tahun yang lalu, ketika Ki Ageng Jayagiri yang ketika itu berusia 53 tahun, kebetulan lewat di Pantai Laut Kidul, dia dihadang oleh warok Wiro Bandot dan anak buahnya, lalu dirampok. Akan tetapi, Ki Ageng Jayagiri mengalahkan mereka semua, dan Wiro Bandot sendiri juga kalah. Ki Ageng Jayagiri mengampuninya dan karena girang dan kagumnya warok itu mempersilahkan pertapa gunung merbabu itu untuk singgah di rumahnya. Ketika itu Maya Resmi berusia 20 tahun, wanita ini memang cantik manis, akan tetapi dalam pernikahannya, ia tidak beruntung. Sudah dua kali ia menikah dengan pemuda-pemuda di daerah itu, akan tetapi pernikahannya selalu gagal dan ketika Ki Ageng Jayagiri singgah di situ. Maya Resmi telah menjanda dua kali tanpa anak. Selain cantik jelita juga Maya Resmi terkenal sebagai seorang ledek pilihan. Tidak mengherankan kalau banyak pria tergila-gila kepadanya. Akan tetapi, tidak ada pria yang berani kurang ajar atau memaksakan kehendak, karena tentu saja mereka takut kepada ayah wanita itu, yaitu Warok Wiro Bandot. Selain itu, juga Maya Resmi sendiri bukanlah wanita lemah, dan kalau hanya laki-laki biasa saja, betapa kuat pun, tidak akan mampu menandinginya. Dalam pertemuannya itulah, Ki Ageng Jayagiri yang sudah belasan tahun menduda, terpikat hatinya dan bangkit nafsunya sehingga dia lupa diri. Apalagi ketika Maya Resmi mendengar betapa ayahnya dikalahkan oleh pertapa itu, ia merasa kagum sekali dan memergunakan segala muslihat untuk memikat hati seng pertapa. Maya Resmi ingin mendekati Ki Ageng Jayagiri bukan karena kejantanannya atau ketampanannya karena tentu saja pria itu sudah terlalu tua bagi Maya Resmi. Akan tetapi Maya Resmi tertarik ke pandian Ki Ageng Jayagiri, dan terutama sekali ia kagum bukan main karena ayahnya yang dianggap paling tangguh itu dikalahkannya. Melihat betapa anaknya dan Ki Ageng Jayagiri kelihatan saling tertarik, Wiro Bandot tidak merasa keberatan bahkan girang sekali kalau dia dapat menarik orang sakti itu sebagai mentunya. Maka, menikahlah Ki Ageng Jayagiri dengan Maya Resmi. Wanita itu diboyong ke pertapaan di Padepokan Lereng Gunung Merbabu dan tinggal di sana sebagai istri Ki Ageng Jayagiri. Selama dua tahun, Maya Resmi menimba ilmu kedikdayaan dari suaminya. Akan tetapi di samping kesenangan bisa mempelajari ilmu-ilmu kesaktian, wanita muda ini pun merasa tersika karena ia tidak mendapatkan kepuasan bersuamikan seorang yang jauh lebih tua darinya. Untuk memuaskan nafsunya dengan murid atau cantrik, tentu saja ia tidak berani. Maka, akhirnya nampaklah wata aslinya dan ia pun melakukan hubungan gelap dengan seorang pria muda di dusun tetangga. Ki Ageng Jayagiri menangkap basah kedua orang yang berjina itu. Sebagai seorang yang sudah mampu menguasai amarahnya, Ki Ageng Jayagiri hanya menegur kedua orang itu dan sama sekali tidak membuka rahasia mereka sehingga tidak ada seorang pun murid atau cantrik yang mengetahuinya. Dan Maya Resmi yang merasa malu sendiri akhirnya melarikan diri meninggalkan pada pokan. Ki Ageng Jayagiri juga tidak melakukan pengejaran, membiarkan Maya Resmi pergi dan memberi kebebasan kepada wanita muda itu. Setelah bebas dari suaminya, Maya Resmi lalu menjadi seorang wanita petualang. Ia memiliki ilmu kepandayan sehingga ia mampu malah melintang seorang diri kemanapun ia suka. Ia bahkan telah menyusup ke dalam kadipatan Ponorogo dan berkat kepandayanya dan juga kecantikannya, ia dapat melampiaskan dorongan nafsu birahinya untuk mengadakan hubungan dengan pria manapun yang menarik hatinya. Dalam petualangannya ini ia bertemu dengan Brantoko dan tentu saja keduanya saling tertarik dan di antara mereka terjalin hubungan yang akrab, bukan saja sebagai kekasih akan tetapi juga sebagai sekutu. Brantoko bahkan menghadapkan Maya Resmi kepada Seng Adipati Ponorogo dan menjadi orang kepercayaan pula. Demikian juga Waro Wiro Bandot, ayah wanita itu, mendapatkan kepercayaan untuk membantu kadipatan Ponorogo. Pertemuan Maya Resmi dengan Nur Seta bukanlah hal yang kebetulan saja, melainkan pertemuan yang sudah direncanakan. Gangguan dua orang tinggi besar terhadap Maya Resmi di dalam hutan itu merupakan siasatnya. Mata-mata Ponorogo sudah mendengar bahwa Raden Nur Seta merupakan orang kedua setelah Kisindu Wening yang diutus Raja Mataram untuk melakukan penyelidikan ke daerah Ponorogo, maka Panglima Muda ini perlu diperhatikan. Siasat diatur dan Maya Resmi diberi tugas untuk memikat Nur Seta untuk menjadi sekutu atau untuk dibunuh kalau membahayakan, setidaknya ditangkap dan ditawan seperti halnya Kisindu Wening. Demikianlah, dengan siasat yang amat cerdik, akhirnya Maya Resmi berhasil mengelabui Nur Seta dan berhasil pula mengajak pemuda itu untuk berkunjung ke pondokannya yang berada di sebuah dusun kecil dan sepi. Nur Seta memberi isarat kepada para pengikutnya untuk menantinya di luar dusun agar tidak menarik perhatian, dan dia sendiri melanjutkan perjalanan berboncengan kuda dengan Maya Resmi memasuki dusun kecil. Menuju ke sebuah rumah mungil di sudut dusun. Seorang wanita berusia enam puluhan tahun menyambut mereka dengan hormat dan ramah. Raden, ini Mbok Giem, pembantuku yang menjaga rumah. Mbok Giem, cepat masak air untuk Raden Nur Seta. Dan apakah sudah ngeliat? Sembeli ayam dan masaklah yang enak untuk kami. Wanita itu tersenyum sehingga nampak giginya yang ngompong dan ia pun masuk ke bagian belakang. Nur Seta mengamati rumah itu. Kecil namun mungil dan isinya cukup lengkap dan bersih. Mereka segera duduk berhadapan di ruangan rumah yang dikelilingi pohon-pohon sehingga amat teduh itu. Nah, sekarang aku ingin mendengar ceritamu, Maya Resmi. Apa saja yang kau alami sejak meninggalkan pada pokan Bapak Guru, dan bagaimana pula engkau berada di hutan itu dan diganggu dua orang tadi? Nanti dulu, Raden. Hari telah mulai gelap, sebaiknya aku nyalakan dulu lampu penerangan. Maya Resmi menyalakan lampu penerangan dan barulah teringat oleh Nur Seta betapa perjalanan tadi cukup jauh dan makan waktu setengah hari. Hari menjelang malam dan dia akan terpaksa melewatkan malam di dusun ini. Dia teringat akan anak buahnya. Ahaha, tak terasa senja telah lewat. Di mana anak buahku akan melewatkan malam katanya sambil bangkit berdiri. Jangan khawatir, mereka dapat berpencar dan bermalam di rumah-rumah penduduk dusun ini. Aku tanggung mereka akan aman, Raden. Biar ku suruh Siman tetanggaku untuk memberitahu kepada mereka, menyampaikan pesanmu. Tanpa menanti jawaban, Maya Resmi menghampiri jendela samping dan berseru memanggil nama Siman. Seorang pemuda remaja. Dusun muncul dan wanita itu menyuruh dia pergi keluar dusun, menemui dua belas orang berkuda yang berada di sana, membawa pesan Raden Nur seta bahwa mereka dapat melewatkan malam di dusun ini, menumpang kepada rumah-rumah di dusun itu. Siman menyanggupi dan dia pun lari meninggalkan pondok itu. Nur seta tersenyum. Maya Resmi, agaknya engkau berpengaruh juga di tempat ini. Ah, dusun sekecil ini, semua penduduknya rukun dan bergotong royong, Raden. Jangan khawatir, mereka adalah orang-orang sederhana dan akan merasa bangga menerima tamu orang-orang kota yang semua dianggap priayi. Mereka kembali duduk berhadapan dan di bawah sinar lampu yang kemerahan, wajah Maya Resmi nampak semakin cantik jelita dan menggerahkan. Pandang matu dan senyum wanita itu jelas sekali mengundang dan menantang, membuat jantung Nur seta terasa tergetar dan bergebar. Dia teringat betapa dahulu, ketika menjadi murid Kia Gang Jayagiri dan bertemu dengan wanita ini, dia hanya menganggap bahwa Bapak Gurunya mempunyai istri yang cantik muda. Akan tetapi tidak pernah dia membayangkan yang bukan-bukan, apalagi terpikat dan tertarik. Hal itu adalah karena pertama kali dia menganggap wanita itu sebagai istri Bapak Gurunya dan kedua terutama sekali karena sikap wanita itu pun lugas dan wajar, sama sekali tidak memikat seperti saat ini. Sekarang, wanita di depannya itu jelas menantang. Nah, sejak tadi aku sudah menanti untuk mendengar ceritamu, Nur seta berkata dan sinar matanya nampak lahap seperti hendak menelusuri seluruh tubuh wanita itu. Melihat iri, Maya Resmi tersenyum dan merasa girang, yakin bahwa umpannya mengenai sasaran. Apa yang harus ku ceritakan, Raden? Aku meninggalkan Kia Gang Jayagiri dan pulang ke rumah ayahku di Pacitan, membantu pekerjaan ayah dan menjadi petani dan nelayan di pesisir Laut Kidul. Nanti dulu, Maya Resmi, katakan dulu mengapa engkau meninggalkan padepokan Bapak Guru yang ketika itu menjadi suamimu. Wajah wanita itu berubah menjadi merah dan senyumnya mengandung sikap malu. Ah, apa yang dapat ku katakan, Raden? Tentu Andika sudah dapat membayangkan sendiri perasaan seorang wanita muda seperti aku yang menikah dengan seorang pria tua, pertapa lagi. Selama dua tahun ku tahan-tahankan, namun akhirnya aku tidak dapat bertahan lagi. Kesepian menggerogoti hatiku maka hari itu ku putuskan untuk meninggalkan Kia Gang Jayagiri DN pulang ke rumah orang tuaku sendiri. Nur setelah mengangguk-angguk, akan tetapi masih merasa penasaran. Maafkan pertanyaanku, Maya, singkatan panggilan nama ini terasa lebih mesra, baik oleh pemanggilnya maupun yang dipanggil, akan tetapi ketika engkau menjadi istri Bapak Guru, engkau sudah tahu bahwa beliau adalah seorang pria tua. Kenapa waktu itu engkau yang masih muda mau saja diambil istri olehnya? Maya resmi nampak tersipu. Raden, kalau bukan kepadamu, tentu aku tidak mau berterus terang. Akan tetapi seperti kataku tadi, engkau telah menolongku, dan aku berhutang budi, kehormatan dan nyawa kepadamu. Apapun yang kau tanyakan akan ku jawab, apapun yang kau kehendaki dari diriku, akan ku taati untuk sekedar membalas budimu yang setinggi langit, sebesar gunung dan seluas lautan. Ketahuilah bahwa ketika itu, Ki Ageng Jayagiri pernah mengalahkan ayahku yang jagoan. Ayah kagum sekali, demikian pula aku, karena belum pernah aku melihat ada yang akan mampu menandingi ayahku. Dan ketika aku bertemu dengan Ki Ageng Jayagiri, aku telah menjanda dua kali. Dua orang suamiku yang dahulu adalah pemuda-pemuda dusun yang berengsek. Nah, dalam keadaan seperti itu, ketika Ki Ageng Jayagiri meminangku, aku yang janda dan yang kagum kepadanya lalu menerimanya, demikian pula ayah. Baru setelah dua tahun hidup di padepokan yang sunyi, di samping suamiku yang lebih senang bersama di daripada mendekatiku, aku merasa tersiksa. Nur setah kembali mengangguk-angguk dan merasa puas dengan jawaban itu. Lalu, setelah engkau meninggalkan padepokan, selama beberapa tahun ini engkau tidak menikah lagi maya resmi menggeleng kepala. Tidak, Raden. Aku sudah jerah karena selalu gagal. Pula, laki-laki manakah yang sudi kepada aku, seorang janda tiga kali ini? Perempuan dusun yang bodoh lagi. Ah, jangan merendah seperti itu, maya. Engkau masih muda, engkau cantik jelita, tidak kalah oleh putri-putri istana. Ih, engkau ini hanya merayu, memuji kosong saja, Raden. Aku yakin bahwa biarpun mulutmu memuji, akan tetapi engkau akan merasa jijik berdekatan dengan perempuan seperti aku. Jijik. Aku akan bangga dan berbahagia, kata Nur setah dan di lain saat maya resmi telah berada dalam pelukannya. Wanita itu bukan saja menyerah, bahkan membalas belayan Nur setah dan tak lama kemudian, keduanya sudah tenggelam ke dalam lautan nafsu yang menggelora. Di luar dugaan Nur setah, maya resmi adalah seorang wanita yang jauh lebih pandai dan berpengalaman daripada dia, dan kalau tadinya dia menganggap bahwa dia mampu menundukkan maya resmi, sebaliknya, tanpa disadarinya, dialah yang dijadikan semacam tanah liat yang dapat dibentuk bagaimanapun juga menurut kehendak hati maya resmi. Dialah yang bertekuk lutut tanpa syarat, merasa betapa dia telah menemukan seorang wanita yang membahagiakan dirinya lahir batin. Semalam suntuk mereka berenang di lautan nafsu, dan Nur setah sudah tergila-gila, memujuk wanita itu agar suka ikut dengan dia ke Mataram. Maya, aku cinta padamu. Setelah selesai tugasku di sini, aku akan membawamu ke Mataram di mana engkau akan hidup mulia dan berbahagia di sampingku. Aku akan menikahimu. Maya resmi mencium pemuda itu dengan mesra. Raden, engkau adalah seorang senopati muda, kedudukanmu tinggi, engkau bangsawan yang mulia dan terhormat. Bagaimana engkau akan memperistiri aku seorang janda tiga kali yang tidak muda lagi? Engkau akan menjadi bahan tertawaan di sana, Raden. Hush, jangan bicara seperti itu. Maya, engkau belum tua, engkau cantik jelita, dan tentang engkau janda tiga kali, aku tidak peduli. Tidak akan ada yang berani menertawakan kita. Siapa berani tertawa, akan kurobek melutnya. Biarpun demikian, Raden, aku, terus terang saja, biarpun aku juga amat cinta padamu. Biarpun aku merasa berbahagia dapat membalas budimu dengan penyerahan jiwa ragaku, akan tetapi aku tidak mau kalawan di kaboyong ke Mataram. Tidak sekarang, Raden. Kenapa, Maya resmi? Bukankah di Mataram keadaannya lebih ramai, lebih besar dan engkau akan hidup serba kecukupan, ku sediakan kereta dengan Empat ekor kuda untukmu, pakaian serba indah, perhiasan emas intan, kehormatan. Raden Nur setah, bagaimanapun juga, Andika hanyalah seorang senopati muda yang hidupnya selalu terancam bahaya. Dan Mataram hendak memusuhi Ponorogo, hendak memeranginya. Bagaimana aku dapat tinggal di kerajaan yang hendak menyemsarakan rakyat di daerahku? Seng Prabu di Mataram hanya bersenang-senang saja, mengorbankan perang yang akan membakar rakyat, menewaskan para prajuritnya, termasuk mungkin juga Andika sendiri. Sedangkan Seng Prabu hanya bersenang-senang di sana, menanti datangnya berita kesenangan dan akan berpesta pola kalau menang, sebaliknya akan menghukum para senopatinya kalau kalah. Tidak, Raden, aku mau hidup di sampingmu selamanya, akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Andika harus tinggal di sini, di daerah Ponorogo, tapi aku kawula Mataram, aku senopati muda Mataram, dan bahkan ayahku adalah seorang demang di dusun Praban. Wanita itu tersenyum dan merangkul. Tadi sudah ku ceritakan semua itu, Raden. Akan tetapi apa halangannya? Andika bisa pindah ke sini, dan tentang kedudukan, kalau Andika mau, tentu Seng Adipati Ponorogo akan dapat memberi kedudukan yang lebih tinggi padamu. Kalau Andika menerima usul ini, aku akan berterima kasih sekali, Raden dan sebagai balas jasa, aku akan mengabdi selama hidupku kepadamu, dijadikan apapun aku terima. Aku tidak mengharapkan menjadi istri pertama. Dijadikan selir pun sudah berterima kasih sekali karena aku hanya seorang janda. Akulah yang akan membantumu untuk mencapai kedudukan setingginya, dan aku pula yang akan membantu kalau Andika ingin mempersunting seorang putri menjadi istri kelak. Mendengar ini Nur setat termenung dan dia membayangkan wajah mawarsi. Bagaimana pandainya wanita ini menyenangkan hatinya, dia tak mungkin dapat melupakan mawarsi, darah perkasa itu dan alangkah akan senangnya kalau mawarsi, dapat menjadi istrinya kelak, dan di antara para selir-selirnya terdapat maya resmi. Selagi dia bimbang ragu, maya resmi sudah memeluknya dan dengan bisikan-bisikan mesra ia merayu dan mulai membujuk pemuda itu. Coba saja Andika ingat akan kedudukan aihmu. Sudah betapa besar jasanya untuk Mataram, akan tetapi apa pangkatnya? Hanya demang. Gurumu sendiri pun sejak mudanya telah berjuang untuk kepentingan Mataram, ikut pula membangun Mataram. Akan tetapi sekarang hanya menjadi pertapa miskin. Sekarang karena tenagamu masih diperlukan, Andika dijadikan senopati muda. Kalau Andika tidak tewas dalam pertempuran-pertempuran yang selalu dikobarkan Mataram, kelak pun Andika akan dicampakan begitu saja, atau diberi kedudukan kecil sebagai lurah atau demang, demikian antara lain maya resmi mengilik pemuda itu. Sebelum lewat malam, Nur Seta yang sudah benar-benar jatuh menceritakan semua rahasianya. Bahwa dia jatuh cinta kepada Mawarsih, dan betapa kini dia melakukan tugas untuk menjadi pemimpin pasukan penyelidik, menggantikan Kisin Duwening yang menjadi tawanan di Ponorogo. Dengan cerdik maya resmi menjanjikan akan membantu pemuda itu asal Nur Setasuka menerima usulnya tadi, yaitu membantu Ponorogo dalam perjuangannya melawan Mataram yang hendak menundukannya. Andika dapat membuat laporan-laporan dari hasil penyelidikan itu, dan tentu saja dengan sepengetahuan Seng Adipati Ponorogo melalui aku sehingga kami dapat mengatur kekuatan berlawanan dengan isi laporanmu. Dengan adanya laporan itu, kami bahkan dapat menjebak dan menghancurkan setiap pasukan Mataram yang berani datang menyerbu. Dan nanti dapat diatur agar Andika yang membebaskan Kisin Duwening sehingga bukan saja Andika dianggap berjasa dan semakin dipercaya. Kerajaan Mataram, akan tetapi juga Andika akan membuat gadis putri Kisin Duwening itu berterima kasih. Aku akan membantu agar Mawarsia itu kelak menjadi istrimu, Raden. Maya resmi adalah putri seorang Warok yang bukan saja dikdaya, akan tetapi juga mahir menggunakan ilmu hitam dan guna-guna, ilmu yang sudah pula dikuasainya. Maka, dalam bujuk rayunya ini, ia pun mengerahkan aji guna-guna itu sehingga Nur Setah yang jauh kalah pengalamannya itu benar-benar bertekuk lutut malam itu. Apalagi ketika dia mendengar Maya resmi bersenandung di dekat telinganya. Suara Maya resmi amat merdunya dan memang wanita itu bekas ledek yang tentu saja mempunyai suara merdu, pandai menembang dan pandai pula menari. Ketika pada keesokan harinya Nur Setah bersama 12 orang anak buahnya meninggalkan dusun itu untuk melanjutkan perjalanan dan melaksanakan tugasnya, telah terjadi perubahan besar di dalam hatinya yang tidak diketahui orang lain. Dia telah mengatur siasat itu dengan Maya resmi yang kini sudah tahu akan rahasia tempat pertemuan para penyelidik Mataram itu, ialah di Warung Pak Gio di Ponorogo. Dan Nur Setah sudah tahu ke mana dia akan dapat mengadakan pertemuan dengan Maya resmi kalau dia berada di Ponorogo. Tidak ada godaan yang lebih kuat di antara segala godaan bagi hati seorang pria, daripada seorang wanita. Secara alami wanita memiliki daya tarik yang kuat sekali bagi pria dan sekali seorang pria sudah tertarik dan jatuh cinta, maka apapun akan dikorbankan demi wanita yang dicintanya itu. Betapa banyaknya bukti tercatat di dalam sejarah dari negara di bagian manapun di dunia ini, sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, betapa pria yang terkenal karena kejayaannya, kesaktiannya, kepandainya, pada suatu ketika bertekuk lutut tanpa syarat di depan kaki wanita yang dicintanya. Betapa kuatnya keling matu yang jeli itu memikat hati pria, melebih belenggu baja yang paling kuat, dan betapa manis memabokkan mulut yang mungil itu kalau tersenyum manja. Bibir merah muda mereka bagikan setangkai bunga mawar, memperlihatkan deretan gigi seperti mutiara, lidah yang segar kemerahan dan rongga mulut yang lebih merah lagi. Pria yang biasanya mampu melawan musuh yang kokoh kuat, tegar menghadapi serangan senjata pedang atau tombak. Begitu berhadapan dengan kerling matu dan senyum mulut seorang wanita yang menarik hatinya, akan luluh dan lemas bagaikan tanah liat. Kenyataan ini sudah diketahui orang sejak ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, banyak sekali wanita yang cantik dan pandai dipergunakan oleh suatu golongan untuk meruntuhkan hati seorang tokoh yang berada di pihak lawan. Raja-raja besar berjatuhan, senopati-senopati yang gagah perkasa beruntuhan, bahkan pertapa-pertapa sakti dan saleh tergelincir oleh wanita. Tidaklah terlalu mengherankan kalau kini Raden Nur setah juga tergelincir. Apalagi dia hanya seorang pemuda yang memang mempunyai watak matuk keranjang dan suka mengejar kesenangan dengan wanita cantik.